Intro Oke baik, kali ini kita akan membahas soal tentang sudut Diketahui gambar pada disamping Seperti pada soal Sudut A adalah 5X, sudut B adalah 9X dikurang 8 Sudut C besarnya adalah 11X ditambah 8 Ditanyakan berapakah besar sudut ABC Nah besar sudut ABC berapa Oke baik, langkah yang pertama adalah kita harus mencari nilai X nya Nah setelah itu kita langkah kedua adalah mencari besar sudut CBE terlebih dahulu Nah lalu kita bisa mencari sudut ABC Oke ya, mencari nilai X Langkah yang pertama adalah mencari nilai X nya Yaitu dengan cara Sudut BCD Sudut BCD ditambah dengan sudut CBE Itu sama dengan 180 derajat Ditambah dengan 5X Nah sehingga 11X ditambah 8 Ditambah dengan 9X dikurang 8 Sama dengan 180 derajat ditambah dengan 5X Nah, lalu kita senarakan Yaitu 20X 8 dikurang 8 Habis ya 108 derajat ditambah 5X 5X kita pindah ruas kiri jadi dikurang ya 20 dikurang 5 adalah 15X sama dengan 180 derajat Sehingga X sama dengan 180 dibagi dengan 5 15 X sama dengan 12 derajat Kita dapatkan nilai X nya Kemudian langkah yang kedua adalah mencari besar sudut CBE CBE besarnya adalah 9X dikurang 8 Nah, X nya adalah 12 9 kali 12 tinggal kita substitusikan saja Terus dikurang 8 9 dikali 12 dikurang 8 adalah 100 Kita dapatkan 100 derajat Nah, sudut E ini adalah 100 derajat Nah, berarti kita bisa mencari sudut ABC Sudut ABC dengan sudut CBE adalah saling berpelurus Yaitu kalau ditambahkan adalah 180 derajat Berarti sudut ABC adalah 180 derajat Dikurangi dengan 100 derajat Sama dengan 80 derajat Oke Jadi Bersar sudut ABC adalah 80 derajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.